Jamaah Hilafatul Muslim Oke, Hilafatul Muslim ini ya, yang kemarin Alhamdulillah kami sempat rapat koordinasi dengan Kepul Res, juga membahas ke seluruh emas, bahwa ternyata ada beberapa warga sinjaya yang Pernah tersentuh pengejian yang dilakukan oleh teman-teman dari organisasi ini, Hilafatul Muslimin Ternyata pada saat pengejian itu mereka diambil identitas dan didaptas sebagai anggota Itu ada sembilan orang, dua orang sudah meninggal, dua orang kemarin sakit dan tidak datang Tapi yang sempat hadir ada lima orang, tapi setelah kita terusuri, baik dijaga elektronik maupun aktivitas di tengah-tengah masyarakat Tidak ada kelihatan-kelihatan yang dilakukan yang dianggap merugikan baik terkait membangun jaringan ataupun hal lain yang bisa membahayakan Sehingga kita melihat bahwa mereka juga tidak memiliki informasi yang cukup tentang organisasi ini Sehingga kita anggap bahwa mereka korban dan tentu sebagai bagian dari saudara kita sesama muslim Kita harus melakukan pembinaan kepada mereka Mereka juga kemarin melakukan sahadat kebangsaan Kembali memperkuat komitmennya untuk tetap loyal sebagai bagian dari NKRI Dan menyatakan mencabut bayat yang pernah dilakukan pada saat pengejian itu Waktu itu ada ustaz dari luar yang kemudian ketemu temannya di Singjai Di salah satu sekolah kemudian melaksanakan pengajian Sehingga yang didatang ini kemudian memanggil juga teman-temannya, memanggil kerabatnya untuk ke pengajian Dan di pengajian itulah mereka diminta kartu identitas Ternyata untuk didaftar menjadi anggota Kemudian di bayat untuk menjadi anggota organisasi itu Kurang lebih seperti itu Tapi setelah itu saya lihat mereka juga tidak saling mengenal Di antara yang ada jumlah lima orang Mereka kaget setelah tahu ternyata khilafatul muslim ini adalah organisasi yang Dan dilarang Ternyata dilarang oleh pemerintah Saja yang dilakukan Pak Alhamdulillah tadi pagi dipasilitasi oleh teman-teman FKUB Kita melaksanakan terperkoordinasi dengan Pak Kesbang Kemudian hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Singjai Kemudian seluruh pengurus FKUB yang merupakan perwakilan Majelis Agama Kabupaten Singjai Pemimpinan-pemimpinan Ormas Islam yang ada di Kabupaten Singjai Dan Alhamdulillah Ada beberapa hal yang kemudian kita pertanyaan tadi pada pertemuan tadi Di antaranya perlunya peran Semua pihak kita di Kabupaten Singjai Kementerian Agama dengan seluruh jajarannya Kemudian KOMB dengan seluruh pengurusnya Majelis Ulama dan seluruh Ormas Islam Dengan seluruh jajarannya ke bawah Untuk melakukan langkah-langkah preventif Untuk melakukan pengawasan terhadap Banyaknya muncul Paham-paham keagamaan Kelompok-kelompok yang menghantar selamakan agama Yang sejujurnya bisa saja Bertentangan dengan Ajaran agama yang kita amat selama ini Pasca adanya korban dari jamaah Ilhatu 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 Satunya itu Walaupun sebenarnya ini rutin FKW kita rutin bertemu Karena FKW ini adalah salah satu Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Dan dipasilitasi oleh pemerintah Alhamdulillah menjadi mitra kami di pemerintahan agama Karena Salah satu Poin pokok dari Program prioritas menteri agama adalah Bagaimana Moderasi beragama ini bisa menjadi Suatu gerakan yang bisa diterima Tengah-tengah masyarakat Kehadiran FKW Yang merupakan organisasi Yang menghimpun seluruh potensi umat Melalui pimpinan-pimpinan ormas Dan Majelis-majelis seluruh agama Kita berharap ini menjadi Bagian terdepan untuk Bagaimana mengajak seluruh umat Bagaimana Bisa bersama-sama menjadi perkat Memperkuat Komitmen kebangsaan kita Sebagai bangsa yang sudah berdaulat Dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya